Oke, selamat datang di channel Dr. Indi Oke, untuk saat ini kita akan bicara bagaimana caranya kita menulis jurnal ilmiah Apa sih yang perlu dipersiapkan pada saat kita menulis jurnal ilmiah Sebagai seorang dosen pasti kita wajib menulis tulisan ilmiah Dan salah satu sarana untuk publikasi adalah lewat penerbitan di jurnal Nah, bagaimana? Susah gak sih? Sebenarnya tidak susah kalau kita tahu caranya Menjadi susah karena kalau kita terlalu mendengarkan suara-suara Seperti saya dulu juga sering mendengarkan suara-suara bahwa menulis jurnal itu susah Menulis jurnal itu ribet Menulis jurnal itu harus bayar mahal Nah, itu ternyata banyak yang mitos Mitos tidak sesuai dengan kenyataan Apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Oke, ikuti channel Dr. Indi berikut ini Nah, lalu bagaimana caranya? Cara yang paling gampang Paling gampang ya Pertama kita lihat dulu Melihat contoh Contoh Teman-teman kita yang sudah pernah dimuat di jurnal Kita bertanya kepada mereka Dan kalau sudah tahu Ya, kita ikuti jejak langkah mereka Jangan malu belajar dari siapa Ya Nah Tapi Apa sih yang wajib kita persiapkan sebenarnya? Apa yang wajib kita persiapkan Sebelum kita menulis jurnal? Ya, tentunya Kita harus punya naskah Nah, naskah tulisan ilmiah Yang bisa berasal dari karya kita sendiri Atau kita berkolaborasi dengan orang lain Nah, gimana caranya? Pertama Saya Biasanya Saya akan Karena setiap tahun kita wajib membuat sebuah penelitian Seluruh dosen wajib menulis sebuah penelitian Nah, hasilnya Outputnya bisa macam-macam Bisa untuk konferensi Bisa call paper Untuk konferensi Ya Atau bisa juga dimasukkan ke jurnal Jangan khawatir Jurnal itu begitu banyak Kalaupun belum dimuat Kita tetap semangat untuk menuliskannya ke tempat yang lain Oke Jadi yang pertama adalah kita punya naskah Naskah itu Bisa juga berasal dari Kolaborasi kita dengan teman Teman-teman dosen Atau dengan mahasiswa kita Nah, sebagai contoh Saya bersama mahasiswa bimbingan Skripsi Juga melakukan itu Jadi kita bisa caranya adalah Saya punya struktur bangunan tulisan ilmiah Kemudian saya minta bantuan mahasiswa untuk membuat Menganalisisnya Nah, kemudian kita padukan Nah, kita bisa berdua dengan mahasiswa Atau Karya ilmiah mahasiswa kita dampingi Kemudian kita masukin ke jurnal Juga bisa Satu yang agak susah adalah kalau kita tidak mau mencoba Itu yang paling susah Terus setelah itu Barulah kita Setelah naskahnya kita ada Terus kemudian kita cari Kita mau masuk ke jurnal mana Ya, kalau di Indonesia Ya, misalnya terakreditasi Sinta Dari Sinta 1 Sampai Sinta 6 Coba kita targetkan Misalnya Sinta 2 Sesuai dengan bidang saya Misalnya saya cari Di Sinta Kemudian Cari Sinta 2 Bidang komunikasi Nah, muncul tuh Banyak sekali Nah, nanti akan secara teknis Kita akan bahas itu Setelah itu kita lihat Oh, misalnya katakanlah Yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia Kita cek Oh, di situ Websitenya apa Kita cari Terus, jangan lupa Bagaimana panduan penulisannya Biasanya setiap jurnal memiliki template Template untuk penulisan Ikuti saja template-nya Kalau dia minta Pakai huruf jenis Huruf apa Ya, kita ikuti Dan jangan lupa Kita daftar dulu Register dulu Nah, dalam register Setelah tercatat Baru kita bisa Submit Tulisan kita secara online Nah, kemudian ikutilah prosesnya Kalau ada Revisi Atau kita ikuti Dan yang satu adalah Kita gak usah Merasa Kecewa Kalau Banyak Banyak kritikan Wajar Tak usah takut Kita Kita tulis lagi Tulis lagi Tulis lagi Oke Nah, ini Tahap-tahap yang bisa Kita lakukan ya Oke, kita ikuti lagi Oke Terus Ikuti Channel Doktor Indi Oke Jadi yang pertama Anda buka dulu Sinta Ristek Ristek Min Gua ini Atau Kalau misalnya Anda Pakai google Tulis aja google Jurnal Sinta Kemudian Anda Cari dulu Jurnal ini Mau yang terakreditasi Yang keberapa Kalau saya Cari yang Terakreditasi Sinta 2 Terus Kemudian Disini Kita tulis Bidang kita Bidang kajian kita Kalau saya Misalnya Komunikasi Nah Cari Nah Ternyata Untuk S2 Nah Ini ada banyak Jurnal Komunikasi Contoh ya Kita ambil Satu deh Misalnya Kita mau Lihat Jurnal Kajian Komunikasi Pajajaan Kita klik dulu Kalau itu Kita Lihat Websitenya Websitenya Ini Websitenya Nah Disini Kemudian Kita Pertama Yang dilakukan Adalah Kita melakukan Registrasi Registrasi Nah Kalau mau langsung Silahkan saja Online Submission Jadi kita Mengirimkannya Secara online Nah Ini ada Registrasi Anda klik Aja Registrasi Nah Misalnya Nah Ini ada Pendoman Untuk para penulis Jangan lupa Anda Buka Dulu Ini harus Yang harus Dilakukan Apa saja Terus Terus Dia juga Ada Tultus Yang direkomendasi Ada Mendeley Ada Grammarly Kalau bahasa Inggris Ada Turnetin Kalau mau Lihat Sejauh Mana Tingkat Kemiripan Penelitian Kita Nah Ini ada Ini yang Paling penting Adalah Ini Jurnal Template Kita Lihat Journal Template Seperti Apa Nah Ini Ikuti Saja Apa yang Diminta Termasuk Juga Teknik Penisahnya Bisa Ada Dua Ini Ikuti Saja Oke Nah Setelah Diubah Kita Download Setelah Diubah Setelah Diubah Baru Kita Ikuti Prosesnya Misalnya Kita Lihat Juga Misalnya Apakah Ada Biaya Nah Biasanya Ada Biaya Yang Harus Dibayar Oke Ini Untuk Jurnal Sinta Dua Dari Empat Berbayar Sekian Ya Nah Kalau Belum Kalau Kita Masuk Sini Kalau Belum Kita Registrasi Registrasi Kemudian Ikuti Saja Profil Kita Kita Isi Ini Pasu Jangan Lupa Sampai Ingat Pasu Tanda Semua Diisi Termasuk Juga Ini Semua Diisi Jadi Jangan Sampai Gak Diisi Semuanya Terus Baru Register Ini Kalau Online Sedangkan Kalau Untuk Submission Ini Gak Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Belum Submission Ini Misalnya Saya Sudah Submission Ya Ya Lupanya Tapi Saya Sudah Submission Nah Setelah Itu Ikutin Saja Gajian Nah Begitu Juga Kalau Anda Mau Cari Jurnal Lain Ya Misalnya Anda Mau Cari Jurnal Yang Berbeda Juga Bisa Ya Gitu Aja Silahkan Ikuti Apa Yang Sudah Ada Ada Nah Ya Nah Nanti Kalau Misalnya Diterima Misalnya Ya Misalnya Ya Misalnya Ya Ya Inbox Nanti Ketauan Kalau Misalnya Sudah Diterima Atau Minimal Baru Diterima Submit Ya Belum Belum Keseluruhan Nanti 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 Pengumuman Sebentar Cercari Sebentar Mohon maaf Ini banyak 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 Kerjaan Nah Ini contoh ya Kalau kita Diterima Nanti Ada Pengumuman Bahwa Kita sudah Disubmit Misalnya Saya Submit Representasi Of Political Negosiasi Ini ada Di jurnal UGM Ya Tinggal Kita tunggu Proses Review-nya Oke Semoga Bermanfaat Di jurnal Bermuda Bermuda Num saturated